Saya berada di pesawat Cesna Karavan 208B mirip PT Semarca Kerawala Aviation. Saat ini saya berada di ketinggian 9.000 kaki untuk melakukan operasi modifikasi cuaca bersama dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG yang saat ini saya berada bersama dengan PLT Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Pak Triano Kuseto. Jelang upacara 17 Agustus ini sudah dilakukan berapa hari Pak operasi modifikasi cuaca ini? Kita sejak 4 Juli sudah melakukan operasi, tapi untuk yang 24 jam kita sejak 19 Juli. Dan sampai hari ini kita terus lakukan 24 jam. Operasi modifikasi cuaca ini kita di wilayah mana saja Pak? Ya, yang kita ingin tidak tajah hujan kan di IKN. Nah, ini angin berasal dari timur laut. Sehingga kita terbang ke arah timur laut dari IKN. Itu sekitar Samarinda dan sekitar Tengkaran Samarinda. Ini ada awan yang sangat besar. Ini kalau kita biarkan, ini kita khawatirkan dengan bergerak menuju IKN. Sehingga awan-awannya harus kita semai. Ini besar sekali awannya, mudah-mudahan awan ini sudah jatuh menjadi hujan sebelum memasuki wilayah IKN. Ini ada berapa banyak Pak NACL yang dibawah? Kita membawa 1 ton bahan semai, ya insya-sya cukup untuk membuat awan-awan yang besar ini akan segera jatuh jadi hujan. Namun nanti akan kita lihat lagi, jika memang diperlukan untuk sorti tambahan, kita akan siapkan sorti tambahan. Oke, jadi selain NACL, kalau memang memasuki wilayah IKN, kemudian antisipasi apa yang dilakukan Pak? Nah, kalau masih ada yang lolos, masuk wilayah IKN juga, maka tidak mungkin kita pakai garam lagi. Nanti kalau kita pakai garam takut jadi hujan di sana, sehingga kita gunakan CAO, Kapur Tohor. Ya, supaya awan-awan yang tersisa yang masih masuk ke sana, itu bisa buyar. Oke, Pak ini melihat gumpalan awan ini sangat tebal, Pak ya, di ketinggian sekitar 9.000 kaki, Pak ya? Ini awan sangat besar, ya, kita di 9.000, tapi top awannya bisa sampai 20.000, dasar awannya 3.000. Ketebalan awan sebesar itu, kalau kita biarkan ini bisa menjadi hujan yang sangat deras di IKN. Pak, kalau potensi dengan awan tebal seperti ini memang, kalau dibiarkan sampai ke IKN itu bisa berapa jam Pak curah hujan di sana? Ini mungkin kalau kita biarkan dalam waktu 2 jam ke depan itu bisa masuk menjadi hujan di IKN dan bisa menjadi hujan berjam-jam di sana. Karena besar sekali dan curah hujannya ini bisa di atas 20-30 mili. Sampai jumpa di video selanjutnya.